Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam hijau selamat datang kembali di channel Dira Garden oke kali ini siang-siang pukul 12 ya saya ada di kebun belakang sekedar melihat tanaman-tanaman sawi dan pak coy yang sudah cukup besar kira-kira ini mungkin 4 hari lagi bisa panen ya 4 hari 5 hari lagi lah kenapa kok disini ada beberapa yang masih kecil ini kemarin sisanya dipanen ya ini kemarin sisanya sudah dipanen kita pilih yang besar-besar karena disini kita sengaja memang tanamnya enggak serentak biar kita bisa memanennya secara bertahap nah oke teman-teman disini saya akan memberikan review tentang bagaimana sistem pembibitan ya pembibitan dari tanaman-tanaman ini sebelum masuk ke sistem itu kita melakukan pendederan 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 atau pembibitan kita disini menggunakan media kapas filter aquarium jadi kita tidak menggunakan rockwool pertimbangannya adalah karena rockwool lebih mahal ya daripada kapas filter aquarium jadi kita disini pakai alternatif media tanam yang lain yang lebih murah dan hasilnya juga enggak kalah bagus oke ini salah satu contoh dari kapas filter aquarium yang kita gunakan bisa merek apa aja ya ini kita gunakan yang 1 meter kali 1 meter ini harganya Rp20.000 kalau di toko disini enggak tahu kalau di tempatnya teman-teman ya nah ini contoh yang sudah dibuka seperti ini ketebalannya seperti ini ini nanti masih kita bagi 2 lagi ya jadi dari ketebalan ini ini kita bagi 2 jadi nanti hasilnya akan seperti ini ini disini kita menggunakan nampan 1 nampan kita isi 6 baris 1 2 3 4 5 6 nah oke setelah itu nanti bijinya disini kita menggunakan biji pak coy biji pak coynya kita taruh satu persatu dengan jarak tanam antara 1 sampai 1,5 cm nah ini beberapa yang sudah kita tanam ini usia 1 hari 1 malam sudah keluar beberapa kecambahnya sedangkan ini yang baru tadi pagi kayaknya jangan lupa disini kita kasih air jadi usahakan media tanamnya ini selalu basah nah seperti ini kita tunggu ini dia sampai nanti keluar daun pertama ya daun pertama itu nanti jumlahnya 2 buah atau bisa juga kita tunggu sampai ada 4 daun itu nanti baru bisa kita pindah ke sistem yang ada disana itu yang sistem pembibitan yang masih kecil setelah pindah dari sistem pembibitan yang kecil disitu itu kita baru bisa masuk ke sistem yang besar sistem yang besar ini kalau misalkan tanamannya sudah agak besar sedikit sudah muncul kira-kira 6 daun itu baru bisa kita pindah ke sistem yang besar nah seperti itu nah apakah dengan menggunakan media pembibitan kapas filter aquarium ini hasilnya maksimal nah oke mari kita lihat langsung bagaimana perkembangan akar yang ada di tanaman yang sudah besar itu ya oke langsung saja nah oke coba kita cabut satu tanaman disini kita lihat perkembangan akarnya ya nah seperti ini akarnya ya nah lumayan ya hasilnya juga bagus ini perkembangan tanamannya bagus ini baru 20 HST baru 20 hari usianya yang ini karena dia perkembangan akarnya maksimal jadi dia kadang itu susah untuk dicabut dari tempatnya karena ukuran lubangnya kira-kira diameternya 3 cm ya diameter 3 cm sedangkan ukuran akarnya lebih besar nah oke mungkin sekian itu dulu saja ya teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan silahkan langsung isikan di kolom komentar di bawah kita tunggu sama-sama kita disini belajar bersama-sama oke salam hijau salam lestari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati